Terima kasih telah menonton! Ada yang bisa jawab, luar biasa! Aku sama Tessanti bikin lampar lagi tadi... Semarang! Sugeng seu besti, saya yang ditunggu-tunggu wis teko. Bikin lampar goes to Semarang. Ui ui ui, Semarang adalah salah satu kota yang cukup terkenal akan kulinerannya. Dan kita bakalan unboxing satu persatu semua kuliner khas Semarang... ...yang super terkenal akan keendolannya. Dan di episode kali ini, spesial makanan yang humble-humble guys. Dimana sangat ramah di kantong. Tapi keendolannya jangan ditanya. Mulai dari grogot mangut kepala manjung khas masakan Semarang. Tahu gimbal yang hanya kita bisa temuin di Semarang. Dan ada soto super viral yang habis ratusan porsi perharinya. Eits, jangan lupa ada kuliner malam yang gak boleh sampai ketinggalan. Nasi goreng babat paling rame satu Semarang. Dan unboxing bakso yang udah berdiri puluhan tahun. Langsung sama Ratu Bakso hari ini. Semua ada di Bikin Lapor, spesial Semarang sore ini. Yuhuuu! Semarang! Yeay! Mike pas banget ini jam makan siang. Siang. Siang ya. Dan kita mau makan disini di... Warung Makan Ibu Anak. Semarang memang menyimpan sejuta kuliner Nusantara yang nge-nah pisan. Dan yang lagi rame banget di Semarang adalah masakan Bu Anak. Menyediakan anekan masakan khas Semarang yang bikin pengunjung pasti bakal balik lagi. Tempat makan yang sederhana menjual masakan rumahan yang super endol. Dengan keramaian semua kalangan ada disini. Warga Semarang juga terkenal akan masakan mangut manyung. Di warung Bu Anak adalah pilihan tepat untuk kita menikmati mangut manyung. Karena dalam sehari Bu Anak bisa memasak 2-3 kali mangut manyung dalam kuali besar kayak gini nih. Bayangkan aja Besti, satu hari bisa habis 40 ekor kepala manyung. Yang satunya aja super besar bisa dinikmati 3-4 orang. Ikan manyung adalah ikan laut yang bisa dijadikan bahan untuk membuat ikan asin jambaroti. Tapi berbeda di Semarang kalau disini dibuat masakan bumbu manyung yang super merah merona. Kayak akan bumbu pedas rahasia di dalamnya dan taburan cabai rawit yang merah. Yang dijamin akan menggigit di lidah. Nggak hanya mangut kepala manyung aja. Cumi masak hitam yang menjadi lauk favorit kalau makan di warung Bu Anak ini juga dalam sehari ya. Bu Anak bisa memasak 50 kilo cumi. Mulai dimasak di pagi hari, siang hari, ya dan pertengahan hari. Karena memang pasti ada pesan cumi masak hitam Bu Anak Besti. Wow, ini dia mangut manyung. Mangut manyung. Ini gede banget Mike, asli gede banget tuh. Terus lihat ya, sudah bertabur cabai. Dan ini aku melihat kuahnya tuh kayaknya menggoda sekali ya. Asli. Ini pas banget ya, kebetulan aku memang hobi banget untuk membongkar-bongkar kepala ikan. Dan disini pas banget menunya itu kepala ikan manyung ya. Masih anget lagi. Beuuuh, begitu dibongkar. Uh, 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 uh. Dari yang nyempil-nyempilnya aja tuh dagingnya tuh udah tebel-tebel banget ya. Iya. Kita coba. Matil. Ini enak banget. Yang benar. Benar. Kayak kecumi ya? Kayak tulang kerawan gitu. Oh. Kita kasih rawitnya dong sama bumbunya. Ini daging yang nyelitnya aja tuh udah gede-gede banget. Tidak siap. Guys, guys, guys. Kepala manyungnya gede tapi masih banyak daging yang bisa kita nikmatin. Enak banget. Enak ini. Enak, enak, enak. Juara. Iya ampun, guys. Jadi bumbunya itu ya, kalau kata orang Sunda mah lekoh. Lekoh itu apa kalau jawanya? Kementel ya mungkin. Lebih ke, ya, kentel gitu. Iya, medok gitu ya. Terus si bumbunya tuh berasa banget semuanya. Terus dari kuahnya aja tuh udah berasa pedesnya. Tapi makin mantep lagi karena dia kasih taburan cabai rawit. Tapi aku suka sama si masakannya yang ini. Masak-masak panjung yang ini karena emang mereka kan khasnya tuh pedes ya, Tep. Cuma ini tuh pedesnya tuh hanya pedes cabai. Tapi pedesnya tuh aku masih bisa ngerasain gurihnya. Iya. Masih bisa ngerasain aroma-aroma lain. Karena rempahnya tuh masih bisa berasa. Iya, bener ya. Jadi balance gitu ya. Dan aku suka banget bagian kepala ikan itu. Itu tuh banyak banget kulit ikannya. Kulit ikannya tuh jadi kayak jeli, genyal. Genggel-gerjel gitu ya. Kayak kisil gitu. Jadi teh, ikan manjung ini adalah salah satu jenis ikan laut. Dan dia ini sebenarnya selain diolah seperti ini, kita sering makan mereka tapi kita gak tau. Jambal roti tau, you know? Tau dong, favorit aku. Oh, jambal roti ini dari ikan manjung ini. Iya, gak heran kan kalau itu tebel-tebel gitu kan. Iya, bener-bener. Karena sebenarnya dari ikan manjung ini. Wow, luar biasa ya. Bumbunya resep pisan ya. Kesemua bagian kepala tuh ngeresep banget. Waktunya makan cumi. Iya, uuuh, tuh. Wow. Oh my God. Ini kayaknya enak banget sih. Ini aku penasaran, cuminya tuh gendut-gendut banget guys. Tuh guys. Lihat tuh. Gendut-gendut banget. Eh, nih kalian lihat nih. Ini telurnya tuh. Telurnya, coba. Uh, bener. Tuh, lihat. Wow. Ada telurnya. Mari kita eksekusi. Kita eksekusi. Di gigi tuh langsung hancur di mulut tete. Aduh, enak banget. Guys. Luar biasa. Biasanya kalau makan cumi seperti ini kosongan ya. Momplong gitu. Ini tuh padat. Karena dalamnya tuh bener-bener full telur. Telur. Gokil. Dan rasasi telurnya itu ya. Lembut. Iya. Kayak pulen gitu ya. Pulen. Uh, mantep. Hmm. Kita kasih kacol sambel. Wuuuuh. Ini. Sambelnya mak. Aroh. Sambelnya tuh nikmat banget. Aku suka banget sambelnya. Pedas, asin, gurih. Kayak sambel bawang ya? Kayak sambel goang kalau bahasa Sunda. Dan tapi kita emak-emak sama sambel. Sama cumi hitamnya. Campurin sama nasi. Uh. Enak, enak. I heard. I heard you got it bad for me. You hit it so well. Wah, kacau. Kacau, kan? Ini kacau. Terlepas dari rasa, menurut aku Ethe. Ah. Dia mengolah cuminya juga berhasil. Berhasil. Dari segi tekstur, gak usah dibicarakan lagi. Udah enak banget. Buk, gak keras. Nampak. Gak alat gitu. Kita beruntung nih hari ini. Karena biasanya kan, ya cuminya tuh gak ada telurnya. Ini ada telurnya. Tapi Ethe, aku pengen cobain si istri yang namanya keremasan udang. Keremasan udang. Oh. Ya ampun. Banyak banget. Ya ampun. Kita coba ya keremasannya. Dengan suasana keramaian, ya bikin kita makin semangat nih makannya. Aku mau cocol ke sambal. Luar biasa. Si keremasannya juga juara. Kenapa aku bilang juara? Karena si keremasan ini bukan hanya sekedar tepung keremas biasa. Dari kepalan tangan aku aja kalah beda karena keremasan ini. Iya. Ini aja ada rasanya. Hanya si keremasan ini pun ada rasanya. Plus si udangnya, Teh. Ya Allah. Fresh banget udangnya. Fresh banget ya, Teh. Kita kasih sambal lagi. Taruh di sini. Keremasannya, guys. Mari tuh, diuwak-uwak kayak gini. Diwak-uwak kayak gini. Wuuuh. Yuk, kita makan. Dijadikan cemilan atau menemani makan kita pake nasi dan cumi menurut Teteh Ina menjadi kesempurnaan yang hakiki, Besti. Guys, Mike. Aku sampe hilang ini. Makan dari tadi, ya ampun. Aku gak benernya makan si udangnya dulu dari tadi. Tapi kita habis-habis rating dulu, Mike. Bener. Ini boleh gak kalau kita kasih rating lebih dari 10? Kalau boleh, boleh nih. Boleh, nanti. Ini bener-bener asli enak. Udah pasti, karena udah pasti tau lah jawabannya. Iya, gitu kan. Dari 1 sampai 10 untuk warung makan Ibu Ana. Ratingnya adalah... 10! Wow! Bu Ana, kalau ada 15, aku kasih 15 deh, Bu Ana. Itu sampe jatoh nih. Tandanya apa, Teteh? Itu tandanya dingin lapar. Approve! Semarang, here we come. Untuk cobain kuliner yang lagi rame di kota Semarang, tapi harga yang humble di kantong tetap diutamakan. Dan destinasi yang kita coba ini, yang lagi viral di semua sosial media, adalah Sotobank Ari. Dengar-dengar guys, mereka ini bisa menghabiskan dalam satu hari itu ratusan porsi. Yang bikin abangnya harus siapin rasikan soto dalam mangkok yang cukup banyak. Jadinya pas datang pengunjung tinggal dikuahin aja. Dimasaknya pun sederhana, menggunakan kayu bakar. Nah, itu dia yang bikin rasa kuah sotonya semakin sedap. Geger gak sih aroma kuah soto yang di dalam satu dandang gede ini, menusuk banget di hidung sampe ke lambung tentunya. Lanjut, makan sotonya ini harus ditemenin dengan perkedel yang super padat. Dan sehari mereka bisa berkali-kali goreng di penggorengan yang gede ini. Karena perkedelnya menjadi peneman favorit makan sotobank Ari. Ada tempe yang super tipis, dimandikan dengan air bumbu, digoreng sampe super crunchy. Dan terakhir gak boleh ketinggalan adalah makan soto khas semarang, yaitu sate ayam. Satenya yang super gede-gede, dengan bumbu kecap yang super basah, membaluri aneka sate ini. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh! Enggak sabar banget untuk meluncurkan soto ini ke mulut. Oke Besti, selanjutnya tinggal kita eksekusi. Nah, guys. Ini dia menu-menunya ya, Mike. Kita langsung buktiin aja. Kan di Jakarta juga banyak sih sebenarnya. Cuman yang otentik banget tuh sebenarnya jarang guys. Kita langsung datangkan ke Semarang ini. Oh iya, ini aku penasaran, Bang. Kita coba kuahnya ya. Seruput, Mike. Seruput terus. Kuah yang super nyenang pisang ini. Gurih dan bumbunya tuh pas banget. Ini gurih ayam kampungnya berasa banget ya. Sama aroma dari si bawang putih gorengnya. Betul. Kita langsung makan aja. Racik dong. Mari kita racik. Agak manis-manis ya biar. Kasih jeruk. Uy, uy, uy. Ada kecap manis guys. Kasih kecap manis. Wuh, ih kacap manisnya kayaknya ini beda teh. Beda ya? Iya. Kalau di Jakarta itu kan lebih hitam ya. Lebih hitam. Ini ada sedikit merah. Ini kayak caramel gitu. Betul. Oke. Pakai sambal. Oke. Mari kita aduk. Uy, uy. Wow, langsung lekoh loh guys ini. Hmm, luar biasa. Nah, kita coba. Wow Mike. Gimana? Setelah diracik makin juara. Juara ya? Juara banget. Langsung pakai nasi nih teh. Langsung pakai nasi. Aku taruh ini di sini ke nasi. Aku campur. Uy, uy, uy. Uy. Uy, potongan ayam. Suwiran ayamnya tuh gede-gede banget. Itu bukan ayam. Suwiran yang tipis gitu loh guys. Karena ada yang suwiran-suwiran yang halus-halus gitu kan. Kalau dia enggak, ini cenderung ke potongan ayam malahan. Iya tuh. Mari. Biar makin mantep, kita racik Mike pakai sambal, jeruk, terus luncurkan ke mulut. Cus. Oh my God. Pantesan mereka ini bertahan sampai puluhan tahun. Karena emang geger banget guys rasanya. Bentar kata-kata Sandi. Ini setelah diracik. Makin mantep ya. Makin keluar rasanya. Nah kalau aku kayaknya mau langsung ambur ke sini sih. Ke si sotonya. Cocok dinikmatin kapanpun. Sarapan oke, makan siang boleh. Apalagi kalau malem. Wuih, anget-anget. Enak banget nih guys. Mike, ini tuh sotonya udah enak banget. Iya. Dan aku penasaran sama si sate-sateannya. Aku mau pakai sate ini nih. Ini sate ayam. Kita coba. Aku pakai sate kerang. Kita coba campur ya sate ayamnya dengan sotonya. Masukin ke sini. Sate kan pakai sate ayam. Aku pakai sate kerang ya. Silahkan. Kuah ini juga bisa dipakai dicampur soto. Oh, iya iya iya. Lihat ya, kuah ini juga tuh. Cek lihat ini pasti gurih banget. Iya. Manis, gurih. Aku mau pakai si perkedelnya juga deh. Ini langsung kalian guys. Kita buka nih perkedelnya seperti apa. Wuuuh. Wuuuh, gede-gede ya. Besar, kentangnya juga potongannya masih ada tuh. Banyak sate kerangnya Mike. Wow. Ini makin gurih, makin enak setelah dicampurin ini. Iya, bener-bener biasa. Menurut aku, sate kerangnya rasanya bener-bener otentik banget. Ini kayak gini udah. Manisnya pas, gurihnya pas. Sate kerangnya gak amis, cocok banget dimakan pakai soto dan nasi. Guys, ini kalian bisa lihat. Ini potongan daging ayam kampung ya. Yang tadi ada di dalam sate-satean. Ternyata potongannya tuh gede-gede banget. Aku juga jadi pengen cobain sate-nya. Sate ayamnya ini manis, tapi gak kemanisan. Pas di soto yang super gurih ini. Sate ayamnya juara sih. Juara ya. Gokil. Waw. Terang ini juga enak banget. Aku mau tempe. Ini tempenya tuh lebar-lebar banget guys. Dan sepertinya garing banget. Dan garing banget. Ini enak banget kayaknya kalau tempenya kita kasih sambal. Sambal pakai tempe masih tempe. Kasih kecap. Tuh kecapnya. Mantap banget. Bener-bener garing, gurih, enak banget. Dia hebatnya seperti itu tebal ya teh. Tapi dia bisa garing itu menurut gue hebat sih. Makan perkedel super padat dan tempe super crunchy menambah kenikmatan makan soto Bang Ari Besti. Teh, kalau kita harus memberikan nilai ini ya. Ini menurut teh Santi dari 1 sampai 10 berapa nih? Iya, untuk soto ayam Bang Ari nih ya. Yang ada di Semarang ini. Dari 1 sampai 10. Aku akan memberikan nilai... Sepuluh. Wah, selamat. Tandanya bikin lapar. Aprop. Ini enak banget. Assalamualaikum Pak. Bapak lagi ngulek. Ini bumbu untuk tahu gimbah Pak. Iya. Ini biasanya satu cobek ini buat berapa porsi? Iya, sekitar 30-35 ini. Langsung habis tuh Pak. Iya, nanti cepat nih. Ini sudah berapa kali tadi. Yang namanya tahu gimbah itu apa sih Pak? Emang tahunya gimbah gitu? Enggak. Kalau gimbah itu kan udang sama tepung ini mbak. Seperti ini ya. Oh, ini jadi dalamnya tahu? Ini iya, dalamnya kan ada udangnya ini. Oh oke. Nanti dimasak lagi di sana. Oh, di goreng lagi Pak? Dimasak lagi ya. Jadi fresh itu loh. Bikinnya kan fresh. Kalau ada yang... Kalau ada yang pesen, baru di goreng. Oh, jadi fresh itu iya. Isinya jadi apa aja tuh? Ada tahu, udang. Kalau sayurannya kopi sama itu. Tauge. Oh, sama seledri. Sama seledri. Sama seledri. Berambang itu. Oh, pakai telur? Telur itu hanya tambahan atau sebuah? Tambahan, ya permintaan. Kalau jalan-jalan ke Semarang, kalian nggak boleh melewatkan makanan khas Semarang. Yang satu ini, tahu gimbal Bang Toib. Terlihat dari nama dan bentuk yang simpel. Tapi, makanan ini cukup mengenyangkan di perut, guys. Dan juga pastinya mereka tuh udah terkenal banget. Untuk bumbu kacang yang super fresh setiap harinya, dibikin bisa berkali-kali dalam satu hari di cobek gede ini, guys. Pantesan aja sekali bikin di cobek gede karena sehari bisa habis sampai 150 porsi. Ditambah bumbu petis atau olahan udang yang diambil seharinya menjadi pilihan untuk menambah rasa kenikmatan di masakan. Dan tentunya kacang yang udah ditumbuk sebelumnya. Aroma kacangnya itu bener-bener harum banget, guys. Apalagi disatuin dengan bumbu petis dan disatuin lagi dengan air gula merah racikan Bang Toib. Bikin aku gak sabar mau coba ini. Wow, guys. Ini lihat ya, ini makanan khas Semarang. Tahu gimbal. Udah pernah coba belum sebelumnya, guys? Belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali aku nyembahin makan tahu gimbal, ya. Tahu gimbal yang cabainya 10. Ya, di note ya, ditaruh di sini. Cabainya 10. Tadinya ditawarin 50 sama bapaknya. Mike, jadi ini isinya apa aja? Banyak banget nih, Mike. Ini banyak sekali. Ini isinya ada sayur-sayuran, guys. Sayurnya juga ada toge, ada selada. Tuh. Ini kol apa ya? Kohl, ada kol. Terus aku pikir tahunya yang gimbal ya. Ternyata tadi tuh yang gimbal itu si tepungnya dipakein udang. Iya, kayak bauan udang gitu. Bauan udang gitu ya. Udangnya gede-gede banget. Terus ini udah dipakein telur. Jadi di sini kalian tuh bisa pesen bisa tambah telur ataupun tanpa telur. Kita campur dulu, guys. Diaduk nih, guys. Diaduk. Ada lontongnya juga. Tuh. Wow, porsinya super full satu piring dengan harga hanya Rp20.000 satu porsi. Ini mah kenyang pisang pastinya. Nah, ini dia si gimbalnya, guys. Jadi yang disebut gimbalnya itu tahu dan gimbal ini tuh ini nih. Kayak bakuan udang gitu tuh. Yes. Udah ada udangnya ya. Terus ini tuh dipotong-potong. Dipotong-potong, terus digoreng lagi. Jadi lebih garing gitu. Benar. Ya, aku suka banget sih bumbu kacangnya tuh lembut banget ya. Yes. Dan ini juga bumbu kacangnya tuh dia udah kasih bumbu-bumbu lainnya kayak petir. Benar. Gawang putih ya. Enak banget. Di sayurannya aku suka banget. Karena masih crunchy gitu ya, masih segar banget. Jadi ada rasa manis dari sayurannya itu nyampur dengan bumbu kacang. Ini smart banget. Nah, karena ini kita pesen yang komplit. Jadi kan pakai telur. Betul. Jadi aku mau langsung unboxing pakai telurnya juga. Telurnya tuh di ceplok ya. Ceplok ya, teh. Telurnya di ceplok dan garing gitu. Aduh, enak banget ini kebayang nyampur sama si bumbu kacang ini. Jadi kayak keserap-serap gitu loh bumbunya. Betul, betul, betul banget. Kaki lontong juga. Gurih, manis, pedas menjadi satu yang meleleh di mulut tetai. Sekarang aku mau pakai ini, ini ada gender. Ini tetes sebut dengan makanan simpel. Humble, humble harganya mengenyangkan dan menyenangkan. Jadi gimana teh ini? Coba tete berikan nilai. Aku berikan privilege untuk tete menilai. Apa namanya ini? Tahu gimbal bank toy. Bang Toyib. Jadi, Mike ini tentang orang Semarang ya. Karena dia udah tahu nih. Biarkan aku yang orang luar kota memberikan nilai. Nilai, ya kan? Karena emang belum pernah sebelumnya. Jadi menurut orang yang belum pernah, ini gimana nih pasanya? Sekarang waktunya aku memberikan nilai untuk tahu gimbal bang Toyib di Semarang. Tepatnya di Jalan Surat Moraya. Nilainya dari 1 sampai 10 adalah... 10! Tandanya bikin lapar. Ambil! Ini asli emang enak banget. Semarang siap menggoyangkan lidah. Karena bukan teh santi nih namanya ya. Kalau enggak unboxing, bakso besti. Kali ini di kota Semarang, ini tuh ya bakso super legend banget. Tahu enggak besti, udah berapa lama? Udah 49 tahun. Kita lagi di bakso sapi, parito, lesan, puro. Ini bakso bukan sembarangan bakso. Sehari bisa habis puluhan kilo daging dan ada ekstra aneka jeruan yang super lengkap di sini. Bakso ini masih dibuat dan dijalankan oleh parito sendiri. Wah, lihat-lihat-lihat nih. Baksonya ini enggak banyak pilihan, hanya dua aja bakso kecil halus dan bakso besar isi. Tapi kalau bakso besar ada surprise-nya besti. Jadi jangan sampai kelewatan ya, kita mendapatkan surprise di dalam bakso. Yang udah bikin aku gagal fokus, ini aneka jeruan yang full di dandang satu dandang ini loh. Ada lidah, babat, kusus, daging, kepala, tulang muda. Setiap diangkat kuah di dalamnya ada jeruannya guys. Udah kebayang cita rasa kaldu dari kuah bakso yang super kentol pisan ini? Wah, ini dia ya bakso muncul Pak Mul. Yang ada di Semarang. Iya, siang tadi kita nunggu Andrianya lumayan. Dan hari ini aku sama Tessanti yang lagi makan siang sama orang-orang Semarang. Halo Semarang. Tuh, masuk kamera. Wah, penuh ya, rame banget. Seenak apa sih? Kita coba kuahnya dulu ya. Kuahnya ini belum dikasih apa-apa aja tuh udah ngenah pisan. Wah. Mike. Wow. Ini kalau lihat kalian tampilan si kuahnya tuh nggak terlalu medok atau pentol, tapi lebih kebening ya. Kebening. Kebening, ringan, tapi gurihnya nggak main-main. Kita coba baksonya. Basko kecil apa mau mulai basko gede? Basko gede. Basko gede. Karena baksonya garing. Ini tuh lebih ke daging ya. Nggak ada jus-jusi lemak gitu. Nggak. Garing, dagingnya full. Ada cincangan daging tuh. Kita racik ya. Eh, kok ada acar? Oh, emang Basko di sini pakai acar ya? Racik Basko pakai acar. Oke. Tausnya dulu. Boleh. Wih. Cuk, cuk, cuk. Sambelnya, sambel orange ya. Udah tahu sepedes apa cabai orange ini. Tete mau sebor sambel super banyak biar makin geger di mulut. Kita kasih cuka. Pakai acar. Kita tambahin lagi bawang goreng. Udah bawang goreng. Uh, 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 uh. Ngaruhi banget ini. Mari kita aduk. Jangan lupa dipakein, apa namanya? Pangseed. Iya, ada pangsit. Ada ini tuh. Si acarnya itu memberi warna tersendiri loh di baksonya. Oh, iya loh. Ini enak sih. Juara. Ini salah satu menurut aku terobosan. 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 Karena dimana orang ga pake asar, dia pake asar dan itu nyambung Nyambung? Nyambung Endul Endul banget Jualan sih Enak banget Wah apa bakal ini aku suka banget nih yang ada isian nih guys Enak banget Enak banget Aku juga ada surprise, dalemnya itu ada hati sapi, urat, bahkan potongan daging Bener-bener super banget Aduh 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 ini bakso nya udah enak banget dan disini kita lihat sudah ada ya jeruan juga tetelan Dan ini tuh memang kayaknya salah satu khas bakso-bakso di Semaang ya Karena banyak beberapa aku lihat tetelannya tuh dia pake jeruan kayak babat dan iso ini Guys Uh kita pakein Masukin kesini Kuahnya udah sempat Kuahnya tuh udah enak banget Wah U, 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 waww. He he. Hai guys, apa-apaan ini? Ya ampun lemak bergelantungan. Aneka jeruan ada dalam satu mangkok guys. Bayangin udah bersatu dalam sini, tapi kuah dan jerwannya gak amis lho. Mike, ini kan baksonya tadi kita nikmati pertama tuh enak banget. Ditambah lagi pas kita tambahin si jeruan ini, kenapa makin enak? Iya. Makin gak bisa berhenti ini gimana dong. Gak ada baunya. Gak ada aroma-aroma perempet bau yang jeruan-jeruan gitu gak ada. Rasanya tuh kenyalnya tuh mantep banget ya. Bener. Aduh, ditambah lagi udah disatuin sama si kuah yang udah kita racik, makin-makin mantep. Betul Mike, amis sapinya tuh super gone alias gak ada sama sekali. Menurut Tante ini gimana nih untuk bakso muncul pak mul? Betul, betul. Dari 1-10. Ratingnya? Yes. Aku boleh kasih ratingnya gue dari 10 gak? 10 bentok. 10 bentok. Pasti aku kasih nilai. 10! Tandanya bikin lapor. Approve! Semarang kaya akan kuliner dari pagi sampe malam. Sayang banget kalo udah ke Semarang kita gak cobain kuliner malemnya. Aduh, pasti rugi deh. Kegegeran kuliner malam yang lagi rame diperbincangkan ini adalah nasi goreng babat Bang Henki. Terletak di Jalan Puri Anjas Moro, Semarang Barat buka mulai jam 4 tapi kita udah harus rela antri walau baru buka guys. Dalam 1 hari Bang Henki bisa memasak 300an porsi nasi goreng dalam 1 malam. Nasi goreng yang dimasak dengan bumbu gongso dengan babat pilihan yang udah dijamin kebersihannya ini dimasaknya masih otentik banget. Menggunakan tungku dan kayu bakar gini guys jadi aroma cita rasanya itu dijamin enak banget. Tete tuh paling suka kalo masakan Jawa dimasak pake tungku gini nih karena kenikmatannya itu bertambah. Ya gak sih Besti? Ya dong ya. Tapi karena satu porsinya itu babatnya menurut Tete kurang ya jadi Tete dan Mike pesen masakan babat gongso nya aja ya. Jadi buat yang mau nambah babat gongso nya aja nih bisa banget. Setrahasianya tuh ini nih nih ya air kaldu dan sambal bumbu gongso nya yang bikin pelanggan auto balik lagi. Terus yang super geger dimana-mana nih paru goreng super garingnya ini Besti. Aduh garing banget gorengnya bisa menghabiskan waktu 2 jam guys. Untuk menciptakan kegaringan paru yang sempurna karena prosesnya 2 kali goreng. Setelah setengah matang diangkat lalu digoreng lagi sampe super garing. Jadi mari kita cobain apakah worth it? Cus Besti siapin makanan kalian di rumah kita makan bareng. Semarang! Makin semarak ya Semarang ya. Makin malam makin asik. Iya karena kuliner di Semarang aduh luar biasa. Dan sekarang kita lagi ada di nasi goreng bapak. Thank you. Iya ini juga udah viral banget dan semua orang semarang udah pasti tau. Aku udah gak sabar banget untuk mencoba si nasi gorengnya. Iya. Yang pasti ini nasi gorengnya tuh ala jawa ya. Nasi goreng jawa. Oh ada yang tersembunyi Mat. Gua kira harta karun tapi iya sih harta karun. Harta karun ini guys. Aku buka ya aku singkap-singkap ini. Ada telur. Ada telurnya guys. Ui 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 ui. Telur ceplok. Mari kita coba. Oh iya. Nih guys. Namanya juga nasi goreng babat. Udah pasti ada babatnya. Mari kita coba. Yuk. Suapan pertama aja udah meledak di mulut. Babatnya super kenyal tapi gak susah dimakan. Aduh aku pangan nih rasa ini nih. Rasa ini yang susah dicari. Rasa klasik. Ini bener. Iya kan? Ini macem-macem rasanya. Bener-bener rasanya tuh authentic nasi goreng gitu ya. Tete suka pisan. Ini nasi goreng yang nikmat. Ini dimakan malem-malem kayak gini. Makin nikmat. Juara sih ini enak banget Mike. Aku mau pakein acar ya Mike ya. Oke guys. Kita pakein acarnya. Pake acar babat dan juga nasi gorengnya. Jangan lupa pake acar timun guys. Biar makin sedap. Aduh ini emang bener-bener ya nasi goreng itu. Rasanya itu gak neko-neko. Gak macem-macem. Gak macem-macem. Sederhana tapi nikmat banget. Yes. Apalagi setelah ditambahin si acar ini. Jadi makin seger gitu. Gak macem-macem. Gak macem-macem. Gak macem-macem. Jadi guys. Tadi kita dikesos sama kreatif yang kita di Semarang. Katanya ini tuh adalah. Ada gongso ya. Iya. Ini gongso ini bumbu. Gong gong show. Gak macem-macem. Gak macem-macem. Oke. Dan ini gongso ini ya. Terdiri dari berbagai macam. Dari mulai babat, iso segala macem. Terus dia selain bumbunya yang lekol banget. Lekol banget. Dia kasih juga potongan-potongan rawit. Berarti kalau memang ini bumbu dasar nasi goreng sih. Dicampurin ini. Rasanya sama aja ya. Rasa kesini tuh gak akan merubah rasa yang. Sampai jauh. Jauh ya. Aku sih suka banget dengan babat gongso nya guys. Walaupun lumayan manis. Tapi ini enak dan nagih. Kalau kalian suka bumbu yang medok. Bumbu yang berasa banget. Kalian harus pesan si gongso ini. Tapi kalau aku sih lebih seneng yang udah dicampurin sama si gongso. Masih nasi itu. Masih goreng. Jadi rasanya itu balance gitu. Ngatu. Ngatu. Luar biasa babat gongso nya. Super meleleh di mulut. Nah Mike, ini kan udah enak banget ya. Udah nikmat banget. Kita tambahin menu yang termewah di sini. Yaitu. Paru goreng. Lihat paru gorengnya ya. Tebel, tebel. Tapi garing. Ini jarang banget sih orang bisa bikin paru goreng yang tebel tapi garing. Iya ya. Biasanya tuh kalau mereka garing itu. Mereka tuh tipis. Ini tuh tebel loh. Tebel tapi garing. Coba ya. Tiga kan. Tiga kan. Aku tuh tipe orang yang kalau makan paru itu pemilih. Gak. Kenapa? Aku suka yang garing kalau paru. Aku gak terlalu suka paru yang basah gitu gak terlalu seneng. Ini menurutku berhasil loh. Untuk membuat orang seperti aku yang biasa sama aku menjadi suka banget. Ini enak banget guys. Aduh Mike. Ini segari itu dan seenak itu. Ini paru. Jadi kita makan sama nasi goreng itu udah pas banget. Yang di rumah nih Mike udah bertanya-tanya dari tadi. Enak 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 aja. Berapa nilainya? Oke. Kalau kalian pengen tahu nilainya berapa. Nasi goreng babat. Nasi goreng babat Hengy yang ada di Semarang. Dari 1 sampai 10. Bikin laporan akan memberikan nilai sebanyak 10. War off. Luar biasa. Tandanya dikenapar. Approve.